Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video nasib dan hoki pada kesempatan kali ini, akan membahas mengenai 6 benda yang sering digunakan untuk santet menurut Kitab Primbon Jawa dan Ilmu Kejawen Kuno, beserta solusi mengatasinya. Meskipun zaman sudah modern seperti sekarang ini, tetap tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak terdapat praktik kejahatan halus, yaitu kejahatan yang memanfaatkan kekuatan gaib metafisika seperti santet ataupun guna-guna. Video ini dibuat dengan harapan agar panjenengan bisa lebih mengerti dan waspada terhadap kejahatan-kejahatan yang demikian. Tujuan dari santet ataupun guna-guna pada garis besarnya adalah untuk menghancurkan kehidupan targetnya, mulai dari kehidupan pribadi seperti finansial, kesehatan, dan asmara, namun ada juga yang memanfaatkan ilmu ini sebagai sarana pemikat atau pengasihan. Efek dari ilmu santet ini sangatlah dahsyat bahkan bisa membuat target kehilangan nyawanya. Santet dikirim dengan bantuan makhluk gaib yang biasa disebut dengan banaspati atau juga dengan jin yang berbentuk manusia kelelawar. Berikut ini adalah 6 benda yang paling umum digunakan untuk santet, sehingga jika panjenengan menemukannya di rumah, maka langsung saja bakar atau buang ke sungai. Yang pertama adalah buntelan kain berwarna putih. Jika panjenengan menemukan bungkusan kain berwarna putih di sekitar tempat tinggal atau warung usaha panjenengan, maka segera buang ke sungai, jangan pernah membukanya. Bungkusan putih tersebut biasanya adalah segenggam tanah kuburan, namun bukan tanah kuburan biasa, melainkan diambil dari kuburan orang yang mati karena tidak wajar, terutama orang yang mengakhiri hidupnya sendiri. Santet tanah kuburan ini akan mengundang si empunya tanah untuk datang, sehingga akan membuat lokasi tersebut menjadi sangat angker, dan biasanya dipakai sebagai penghancur rumah tangga atau penghancur rezeki warung usaha panjenengan. Santet tanah kuburan yang tidak segera ditangani, maka setiap kali siklus 40 hari, tanah tersebut secara gaib akan bertambah dan meluas, sehingga pada akhirnya benar-benar akan menutup lokasi tersebut secara gaib. Benda yang biasa digunakan untuk santet urutan kedua adalah rajah. Rajah adalah rangkaian tulisan, gambar, dan simbol-simbol tertentu. Di mana biasanya dibuat dengan memakai huruf Arab gundul, sebuah rajah berisikan untayan mantra atau doa tertentu yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Tidak semua rajah dipergunakan untuk mengirim santet, ada yang dipakai untuk perlindungan, pengasihan, pelarisan, dan lain sebagainya. Sebuah rajah bisa dituliskan di atas selembar kertas, kain, kulit binatang, bahkan bisa dipakai sebagai tato permanen di kulit panjenengan. Raja yang dipergunakan untuk mengirim santet, biasanya secara senyap akan ditaruh di sekitar properti panjenengan. Raja tersebut akan memunculkan makhluk-makhluk gaib yang akan menghambat datangnya rejeki, ataupun mengusik kehidupan pribadi panjenengan. Oleh sebab itu, jika panjenengan menemukan rajah yang tidak tahu asal-usulnya di rumah ataupun tempat usaha panjenengan, maka langkah terbaiknya adalah dengan membakarnya sampai menjadi abu. Kemudian benda yang sering digunakan untuk santet urutan ketiga, adalah buhul tali temali. Buhul santet kebanyakan terbuat dari kain mori atau kain kafan yang didalamnya terdapat suatu media yang bisa didiami makhluk halus, dan parahnya makhluk halus tersebut diperintah untuk mencelakai orang atau pihak tertentu. Buhul santet bisa berisi tanah kuburan, rajah, bangkai binatang, dan lain sebagainya. Kemudian setelah benda-benda tersebut diritualkan, lalu diletakkan di atas selembar kain dan diikat menggunakan tali pocong, atau bisa juga rambut. Tali temali tersebut, merupakan sebuah penghubung gaib yang saling terikat dan terkoneksi antara jin negatif dengan orang yang menjadi targetnya. Sehingga, jika ingin terbebas dari pengaruh buhul santet, maka cara yang paling ampuh adalah dengan melepas ikatan buhul tersebut. Namun sayangnya buhul santet biasanya diletakkan di tempat-tempat yang sangat tersembunyi, paling banyak ditanam di dalam tanah. Sehingga jika panjenengan menjumpai ikatan tali temali semacam buhul tersebut, sebaiknya lepas ikatannya kemudian bakar, atau bisa juga dilarung ke sungai. Meskipun buhul tersebut belum tentu terhubung dengan panjenengan, namun bisa jadi panjenengan sudah menyelamatkan nyawa orang lain. Benda yang sering dipakai untuk media santet yang keempat adalah boneka. Boneka yang dipakai untuk media santet tentunya bukanlah sembarang boneka. Boneka tersebut ada beberapa jenis, yaitu ada yang berbentuk seperti pocong berukuran kecil, ada yang terbuat dari karung goni yang berisikan tulang, dan ada yang terbuat dari jerami kering. Boneka santet tersebut secara gaib akan terhubung dengan target melalui sebuah ritual yang di dalamnya melibatkan barang atau benda dari si target, seperti rambut, kuku, darah, pakaian, foto, terutama nama lengkap dan tanggal kelahirannya. Setelah boneka santet terkoneksi dengan target, maka apapun yang akan dilakukan terhadap boneka tersebut akan berimbas langsung kepada orang yang menjadi target, hal tersebut akan membuatnya merasa sakit yang tidak terdeteksi secara medis. Biasanya, boneka santet ini setelah ditusuk dengan berbagai jarum kemudian akan dibuang di tempat yang sulit dijangkau seperti di hutan misalnya. Namun ada juga yang membuang boneka santet ini di sekitar rumah target, tujuannya adalah selain untuk menyerang fisik juga akan menjatuhkan mental, seseorang yang mentalnya sudah lemah, maka akan sangat mudah untuk dipengaruhi santet. Benda yang sering dipakai untuk mengirim santet yang kelima, adalah beras kuning. Beras kuning adalah beras biasa yang kemudian dicampur dengan kunyit, Sebenarnya beras ini banyak dipakai pada pelaksanaan ritual positif tertentu, contohnya seperti ritual sedekah bumi, beras kuning menjadi media santet karena mantra dan niat yang buruk dari pelakunya. Beras kuning sudah dimanfaatkan oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu untuk mendatangkan kekuatan magis tertentu, contohnya pada suku-suku tertentu di Indonesia, mereka akan menaburkan beras kuning untuk memanggil roh-roh leluhur yang dipercaya bisa memberi perlindungan. Beras kuning akan menjadi media santet yang ampuh setelah beras tersebut dicampur dengan minyak misik dan dibacakan mantra negatif tertentu, ada pula yang menambahkan uang koin di dalamnya. Beras kuning santet yang ditabur di sekitar rumah atau toko panjenengan, adalah sebagai tanda lokasi di mana jin negatif akan hadir dan melakukan tugasnya. Ciri khas orang yang terkena santet beras kuning ini, adalah dari tubuhnya akan keluar benda-benda asing yang tidak masuk akal, misalnya paku, rambut, kawat, dan lain-lain. Jika panjenengan menemukan beras kuning di sekitar rumah atau tempat usaha panjenengan, maka sebisa mungkin kumpulkan dan buang ke sungai, kemudian sirami tempat di mana panjenengan menemukan beras kuning tadi dengan air cucian beras yang sudah didoakan lebih dahulu. Benda yang biasa digunakan untuk media santet yang ke-6, adalah binatang berbisa. Binatang berbisa di sini banyak macamnya, contohnya adalah kelabang, ular, kalajengking, dan lain-lain. Binatang ini akan muncul pada waktu-waktu khusus, seperti menjelang maghrib, tengah malam, atau pada pasaran-pasaran Jawa tertentu, dan biasanya juga dibarengi dengan bau-bauan mistis. Hal tersebut merupakan pertanda kuat bahwa jin yang diperintah untuk mencelakakan panjenengan sudah berada di dalam rumah. Pada beberapa kasus, binatang berbisa tadi akan menghilang secara misterius begitu panjenengan mengalihkan perhatian. Binatang berbisa ini keluar dari sosok jin santet. Ada salah satu dari sosok jin ini yang menyerupai kuntilanak. Namun ketika dia membuka mulutnya, maka banyak kelabang yang keluar dan berjatuhan di lantai. Jika panjenengan menemukan kejadian seperti ini, mengusir atau membunuh binatang tersebut tidak akan menjadi solusi yang baik. Panjenengan harus melakukan pembersihan dan pemagaran gaib. Secara awam, cara mengatasi santet sebenarnya sangat mudah. Selain mendekatkan diri dengan Tuhan, memiliki hati dan pikiran yang tenang juga akan membantu panjenengan dalam melawan santet. Memilih alas tidur yang tidak terlalu tinggi juga akan melindungi panjenengan dari santet. Dan jika panjenengan senang dengan laku ritual, maka puasa weton atau hari kelahiran akan bisa memperkuat benteng spiritual panjenengan. Menjaga ucapan dan tindakan juga akan sangat membantu panjenengan agar jauh dari santet. Banyak ilmu santet yang gagal ketika hendak menyerang orang yang tidak bersalah. Demikianlah pembahasan kali ini mengenai 6 benda yang sering digunakan untuk santet. Semoga dapat memberi manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semuanya. Dan akhir kata, admin doakan agar panjenengan sekeluarga senantiasa terlindungi dan dijauhkan dari niat jahat orang lain. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.